Gus Miptah seorang ustad yang selalu beda dengan yang lainnya dari penampilannya cara berdakwah hingga selalu menjadi kontropersi kemarin terakhir saat melaksanakan ibadah haji bersama rombongan Pak Ridwan Kamil beliau tengah memimpin tawaf dengan merekod dan selfie saat menjadi pemandu tawaf hingga banyak netizen yang berkomentar Pak RK sampai terlihat malu dan sekarang kita bersama Gus Miptah kita tanya langsung kenapa dan seperti apa menanggapi netizen Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam Luar biasa, sehari ini diketemukan dengan Gus Miptah yang biasanya saya sering lihat di TV, di Youtube, khususnya Youtube dari Corbuzet dan ngomong-ngomong ini punya channel Youtube juga sekarang? Anak-anak saya gak tau Apa? Gus Miptah ofisial Gus Miptah ofisial Bukan anak-anak, untuk diri santri saja saya Alhamdulillah sampai ini belum pernah makan uang Youtube tapi sama Pak Piai saya, saya dijuluki wali Youtube iya, karena sering trending di Youtube ini dan luar biasa walaupun banyak haters yang masuk tapi gimana respon? Haters itu lovers yang tau pun gak? wah, kata-katanya ya, siap ya ya kalau kita posting sesuatu, kira-kira lebih banyak like-nya apa komen-nya? like pertanyaannya, kenapa lebih banyak like-nya daripada komen? kenapa? jawabannya adalah seberapa banyak pun orang yang membenci-mu dengan komentar-komentarnya yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hati om cata om cata om cata ini Kang ngomong-ngomong kenapa dulu kan saya dengar kabar Dedy Korbulser mau hajian tahun ini oh iya kenapa? satu, dia kemarin belum siap karena mepet dengan pernikahannya kenapa orang kaya kok nge-nekanya cuman brevet yang datang cuman sedikit dan lain sebagainya iya saya bilang pernekaan itu tidak harus mewah, yang penting sah pernekaan itu tidak harus mewah, yang penting sah yang wajib itu bukan mahal, tapi mahar yang wajib itu bukan mahal, tapi mahar iya mantep ya Alhamdulillah iya Gus Mifta ini seberapa nanti sih dengan Dedy Korbulser? saya bilang kita bukan guru dan murid, tapi sahabat sahabat persahabatan itu seperti mata dan tangan mata menangis, tangan mengusap, tangan temuka mata menangis dan kemarin itu pernah Dedy Korbulser undang si asyap itu, yang dari Jerman ke? oh iya ya apa akhirnya jadi kesana? nah, begini apa tanggapan Gus Tentang itu? ya saya nasihati dengan baik-baik itu kan kontroversi banget dan trending itu dan Alhamdulillah saya nasihati, akhirnya di take down oh iya oh iya dan banyak kritikan yang masuk salah satunya banyak dari apa yang betul itu saya salah satu kritikannya adalah Dedy Korbulser salah milih guru pertanyaannya saya salah milih guru atau Dedy Korbulser salah milih guru atau saya salah milih murid? itu gimana tanggapan ya Gus? salah milih guru sekarang ini masih yang suka masuk ke tempat-tempat? oh masih kalau itu kan habit kita di klub malam akan lokalisasi wow tapi tolong Akang jangan ikut bahaya nanti mau masuk gak mau keluar hahaha iya kan makanya kau sekarang saya bahasanya apa? coba dilihat jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa nah makanya Gus Tentang dapat judulkan presiden para pendosa wah iya iya tidak seperti Gus Tentang jadi begini ya seolah-olah kalau tidak pakai kopea tidak pakai jubah tidak pakai serbang itu bukan gaya bukan kulus iya kan pertanyaannya adalah mana yang kita pilih? isi apa wadah? wadah itu penting tapi isi lebih penting saya tidak pernah kepikiran oh jadi gaya itu harus pakai ini, ini, ini enggak yang penting auranya tertutup sah itu aja benar juga sih saya selalu mengatakan kepada bapak-bapak itu apa? cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap tapi cantiknya ahlakmu akan membuat laki-laki menatap oh saya bisa melihat Gus tidak pakai kacamata itu dibuka di belakang gitu oh iya karena harus menggunakan kacamata dan ini sudah menjadi aikmenik blankon dan kacamata kenapa sekarang tidak pakai blankon? saya kalau untuk menyama kalau pakai blankon terlalu banyak yang minta selfie ini iya 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 kita tidak tidak kenal loh udah lama di sini dan kemarin ada 2 blankon yang saya lelang yang satu saya sumbakan untuk santri asuh di Jawa Timur laku 200 juta yang satu lagi saya jual untuk yang tamar NU di Lampung laku 900 juta jadi 2 blankon saya laku 1,1 miliar ayo mau sombong apalagi nah menurut kesombong amat ya kesombong amat tapi kesombongan tapi luar biasa lah ya saya bersyukur banget bisa ketemu semua orang yang hebat disini di minah yang jelas saya sampaikan dengan Almar Alman 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 dakwah itu bukan profesi tapi apapun profesinya harus berdakwah termasuk dakwahnya melalui Youtube hebatnya Youtube hari ini atau mesas hari ini kalau teman-teman polisi tentara punya pistol satu peluru, satu kepala tapi postingan kan Alman satu postingan bisa menembak jutaan kepala Alman itu dahsyat mantai banget ya itunya, merangkai kata-kata men iya, makanya kelapa-kelapa bersama saya ya gurunya Deddy Corbuzier Deddy Corbuzier pada muskutur Indonesia marah gondrung kalah sama gotak sih marah gondrung kalah sama gotak sih kebalik Deddy nonton awas kamu awas kira-kira kapan Deddy Corbuzier? tahun depan kan? tahun depan disayang-seakhir insya Allah mudah-mudahan dia bisa berangkat haji insya Allah kita doakan mudah-mudahan ingat ya kalau mendoakan yang baik-baik saja doa ul mar'ili akihi kadu'aihi linafsi doan seorang kepada orang lain sebagaimana dia mendoakan dirinya sendiri ketemu Deddy Corbuzier dulu dimana? saya setelah viral kajian di klub malam diundang banyak acara TV tapi banyak saya tolak salah satu yang saya terima itu adalah acaranya Deddy Corbuzier karena menurut saya bermutu yang itu acara kopi susu itu oh iya kopi susu? bukan kopi susu hitam putih yang yang makannya kopi kan hitam susu pusing saya loading saya loading lama loadingnya ya kopi susu tapi kalau saya dikasih kopi susu ya pusing kopinya ngajak melek, susunya ngajak tidur kopi susu saya sampai habis pertanyaan ini saya sampai habis pertanyaan ini kita pertanyaan biasa tapi jawabannya luar biasa ya? ya jangan lupa bagus dong bagus tapi banyak netizen yang komen tentang oh kamu bukan Gus oh gak apa-apa saya kemarin pas ramai soal rendang babi tuh nah itu gimana itu? saya kan dikomen tuh marah gak? kan saya tanya kapan rendang punya agama? jadi saya tersinggung ada yang bilang marah gak? kalau ada anjing dikasih nama Gus Mirta? saya bilang enggak saya malah kasihan sama anjingnya terifat amat terlalu mulia Oswaja salah satu orang dimau bermain di�esdd itu satu jangan bapak perang ya betul omongen salah satu orang dimau bermain di�esdd itu satu jangan bapak perang omongan salah satu orang dimau bermain di�esdd itu satu jangan bapak perang ya betul ini belajar yang penting pwedak saya kemarin dikritik puluhan ribu komentar saya enggak pernah sakit hati kenapa pendam komentarnya nggak pernah loi baca biar 4 hal yang selalu saya lewakkan Saya berdoa empat hal, satu Ya Allah Ya Rabbi ampunilah dosa dosa saya, amin. Yang kedua Ya Allah Ya Rabbi ampunilah dosa bapak ibu saya. Yang ketiga Ya Allah Ya Rabbi ampunilah dosa semua orang yang mencintai saya, amin. Dan yang keempat Ya Allah Ya Rabbi ampunilah dosa semua orang yang membenci saya, amin. Lalu saya, ngapain? Sampai itu saya bilang, Abah itu ayat bawah pisang. Kenapa? Punya jantung tapi gak punya hati. Kenapa? Karena gak panas sakit hati. Ini yang namanya Tantayun ya? Gak apa-apa. Itu kan bagian dari dakwah. Mengamplifikasi kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan ya kita amplifikasi dengan tidak menghilangkan sumbernya itu adalah dakwah. Ya gitu aja. Jadi gak usah malu. Oke, Gus terima kasih banyak atas waktu-nya. Sama-sama. Yang pertama begini, pengen saya sampaikan, orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan dan orang yang berhenti belajarannya akan menjadi pemilik masa lalu. Dan ingat, orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran, tapi orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Mantap.